Badan Narkotika Nasional menilai angka kejahatan peredaran narkotika berkurang pada masa pandemi ini dan diharapkan angka ini terus turun hingga benar-benar tidak ada lagi peredaran narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional Irjen Petrus Reinhardt Golose mengatakan pihaknya menilai angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba menurun saat pandemi COVID-19 ini. Namun demikian, BNN terus menyiagakan personilnya untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya. Meski dengan tingkat protokol kesehatan ekstra ketat bagi para petugas di lapangan, BNN berharap penurunan tingkat salah satu kejahatan luar biasa ini dapat terus ditekan. Kalau untuk ini saya bicara tentang tidak langsung kepada kuantitas tetapi kepada tingkat jadi hasil observasi dari kita. Hasil observasi bahwa memang peredaran di era COVID itu karena juga termasuk yang tadi pertanyaan tadi ini operasi cenderung menurun karena kita juga harus memperhatikan keselamatan daripada anggota tetapi tingkat home, calendar time, laboratory, jadi membuat mencoba-coba itu juga sedikit ada penambahan. Jadi lebih banyak dilakukan dulu. Kemudian berikutnya masuknya juga dari luar negeri karena juga pembatasan penerbangan dan semuanya agak menurun. Ketatnya penjagaan pada akses masuk ke Indonesia melalui bandara maupun pelabuhan laut didengarai menjadi salah satu faktor menurunnya angka peredaran narkoba di masa pandemi ini. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih.